Assalamualaikum hari ini aku akan berbagi ke teman-teman cara masak balado keripik kentang yang rasanya enak, renyah ini rapuh sampai lama ya teman-teman untuk bahan dasarnya ini aku pakai setengah kilo kentang ini aku potong tipis aja ya keripik kentang ini favorit banget anak-anakku ya teman-teman ini nanti untuk makan sahur, kadang kalau makan sahur anak-anak kan susah ya untuk biar dia selera ini aku buat keripik kentang terus kalau udah selesai dipotongi dicuci bersih ya teman-teman cucinya sampai berulang kali kalau bisa di air yang mengalir sampai nanti hilang tepung-tepung kentangnya teman-teman, sampai nanti airnya bening nah kunci rahasianya hanya disini aja kalau kentangnya dicuci bersih nanti dia digoreng gak akan lemau ya yang bikin kentang itu amem atau lemau digoreng itu tepung kentangnya ini ya teman-teman makanya nyucinya harus bersih-bersih kalau benar-benar udah bersih dijamin deh kentangnya bakalan kriuk sampai lama lama nah setelah ini airnya bening kemudian kentangnya taburi dengan sedikit garam ya atau sesuai selera aja sambil ngegarami diremet seperti ini di agak diperes-peres sedikit ya teman-teman biar nanti pas goreng gak banyak kadar airnya lanjut panaskan minyak kemudian goreng keripik kentangnya jangan lupa sesekali dibalik-balik ya teman-teman biar matangnya merata oh iya teman-teman makasih yang udah subscribe ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya nah seperti ini ini keripik kentangnya udah garing ya kemudian angkat tiriskan lanjut ini aku buat bahan sambelnya ini yang aku rajang 5 siung bawang merah kemudian yang dihaluskan 3 siung bawang putih cabai merah kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya ini aku haluskan pakai blender aja biar cepet ya teman-teman terus nanti blendernya tambahkan aja sedikit air biar hasil tampilan sambelnya nanti lebih bagus ini aku tambahkan irisan cabai merah lanjut masak sambelnya ya minyak bekas goreng kentang tadi kurangi pakai secukupnya aja kemudian tumis irisan bawang merahnya sampai nanti benar-benar harum ya ini berpengaruh banget agar nanti sambelnya itu jadi aromanya lebih enak rasanya lebih gurih ya setelahnya kemudian masukkan bumbu sambel halusnya terus cabai merah rajang tambahkan garam gula kaldu bubuk secukupnya sesuai selera aja ya tumis ini sampai nanti mateng dan tane sampai nanti aromanya keluar ya yang paling penting masak sambelnya ini sampai kadar airnya benar-benar gak ada ya teman-teman sampai kadar airnya benar-benar kering agar nanti hasil balado keripik kentangnya tetap renyah nah ini sambil terus diaduk ya teman-teman gunakan api sedeng aja ya biar gak gosong karena puasa jadi ini gak ada koreksi rasa ya teman-teman dikira-kira aja secukupnya nah ini sambelnya udah benar-benar kering kadar airnya juga udah gak ada ya nah setelah ini kemudian matikan kompornya biarkan sambelnya dingin dulu ya setelah sambelnya dingin baru itu masukkan keripik kentangnya ya terus diaduk-aduk sampai sambelnya itu menempel merata di kentang ya nah kriuk keripik kentangnya itu udah dengar ya teman-teman kriuk-kriuk seperti itu ini itu renyah banget ya oke semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman silahkan mencoba ya terima kasih hai semuanya ini aku mau masak bihun goreng pedas pakai tahu pertama ini tahunya aku goreng sampai setengah garing untuk bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah cabai rawit hijau cabai rawit merah tomat cabai hijau cabai merah ini semua bumbunya dirajang aja ya seperti ini terus minyak bekas tahu tadi kurangi pakai secukupnya aja tumis bawang merah sampai harum setelah bawang merah harum baru masukkan bawang putihnya tumis lagi sampai bawang putihnya juga harum ya terus masukkan cabai tomat yang udah dirajang tumis cabainya sampai layu dan mateng sampai hilang bau langunya ya nah kemudian tambahkan sedikit air tambahkan juga gula garam kaldu bubuk secukupnya tambahkan satu sendok makan kurang lebih saus tiram dua sendok makan kurang lebih kecap manis aduk-aduk sampai semua tercampur rata tambahkan juga kaldu bubuk ya ini aku pakai seperampat bungkus aja kemudian setelah tercampur rata masukkan bihunnya aduk-aduk lagi sampai bihun sama bumbunya tercampur merata ya setelahnya kemudian masukkan tahunya aduk-aduk lagi sebentar ya terakhir tambahkan irisan daun bawang sama bawang goreng aduk-aduk lagi sebentar jangan lupa koreksi rasa nah ini bihun goreng pedas pakai tahunya udah mateng ya assalamualaikum hari ini aku masak ayam kriwil pedas manis ini simple banget ya tapi rasanya enak banget pasti anak-anak suka langkah awalnya ini daging ayam aku potongi kecil-kecil ya biar cepat mateng setelahnya nanti aku cuci bersih ya lanjut ini mau aku taburi dengan tepung serbaguna aja jadi gak usah menambahkan seasoning lainnya ya seperti ini diaduk rata nah kalau masih belum tercampur merata ini aku tambahkan lagi ya nah campur rata sampai seperti ini setelahnya lanjut ini aku goreng ya satu persatu setelah semua ayamnya masuk lanjut aja ini balik ya biar bawahnya gak gosong oh iya teman-teman jangan lupa ya bantu aku dengan cara like subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih ini akan aku goreng sampai garing ya nah sampai berwarna kuning kecoklatan seperti ini ini akan aku angkat ya teman-teman lanjut untuk bumbunya simple aja 2 siung bawang putih digeprek langsung lalu dicop ya chop halus kemudian setengah bawang bombay ini aku iris tipis aja seperti ini nah lanjut ini aku panaskan minyak pakai secukupnya aja tumis bawang putih sama bawang bombay sampai layu ya setelahnya ini aku tambahkan 4 sendok makan saus cabai kemudian 2 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus tiram 1 perampat bungkus merica bubuk nah aduk rata masak lagi kurang lebih 5 menit sampai perbumbuannya mateng ya nah ini bumbunya udah mateng ya saus-sausnya tandanya dia harum ya keluar aroma harumnya tandanya mateng kemudian terakhir aku masukkan ayam yang udah digoreng tadi aduk rata nah setelah rata ini alhamdulillah ya bekal pagi untuk anakku udah mateng ayam kriwil saus pedas manis untuk teman-teman silahkan mencoba ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati